Indofood sukses makmur INDF dan anak usahanya Indofood CBP sukses makmur ICBP menetapkan dividen payout ratio atau DPR 50% dari laba bersih tahun lalu. Dengan begitu pemegang saham Indofood sukses makmur akan menerima dividen senilai Rp236 per saham termasuk dividen intrim sebesar Rp36 per saham yang telah dibagikan pada 28 November 2018 lalu. Sementara sisanya sebesar Rp171 saham akan dibagikan pada 8 Juli 2019 mendatang sementara Indofood CBP menetapkan dividen tunai final sebesar Rp195 per saham. Jumlah itu termasuk dividen intrim yang sudah diterima pemegang saham yakni Rp58 per saham pada 28 November 2018 lalu dan sisa dividen sebesar Rp137 per saham akan dibagikan kepada pemegang saham pada 4 Juli 2019 mendatang. Pergerakan saham Indofood sukses makmur TBK ini berdasarkan year to date dari bulan Januari 2019 sampai dengan Mei 2019 terkoreksi 14,43% di level harga saat ini Rp6.350 per unit saham. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!